halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh kawan-kawan subscriber dimanapun anda berada hari ini saya mau bongkar shockbacker fish air sebenarnya kita lagi setting juga mesinnya tapi nanti akan ada video tersendiri untuk settingnya ya teman-teman ditunggu aja kemudian disini shockbackernya itu bocor dan tidak nyaman terus kaku lalu kita akan cek apa aja kerusakannya oke langsung saja kita bongkar oke teman-teman cara bongkarnya adalah ini di bawah sini ya disini itu ada baut L dan kita menggunakan L ukuran ini ukuran peru ini ada angkarnya 8 nah dipaskan seperti ini nah setelah mapan seperti ini kalian bisa melakukan penghentakan secara kerah nah ini akan kendur namun ada beberapa baut yang kadang suka macet itu polanya masukkan dulu besi yang bisa masuk sini masuk lalu dipukul agar terjadi tekanan tujuannya agar drat yang terkunci mengalami peregangan namun ini enggak enggak mengunci kuat banget jadi cukup di seperti ini toks sudah bisa lepas seperti ini oke ya teman-teman pasti teman-teman bisa coba di rumah dan kita akan lepaskan bautnya oke disini biasanya dratnya drat 14 kalau tipe Yamaha kalau tipe Honda biasanya 12 nah dan kelihatannya olinya memang belum lama ganti tapi masih bocor ini dratnya 14 tapi drat halus atau drat khusus ini olinya masih kelihatan merah kelihatannya belum lama ganti tapi karena ini bocor jadi kita bongkar lagi dalam arti kemarin yang bongkar bukan saya loh ya ini agak hilang juga bentar agak sesah juga dan kelihatan merah dan kelihatan merah oke biarkan nolinya keluar dulu sampai habis nah setelah seperti ini lepaskan as ini lalu tarik saja kalau begini tidak mau turun nah ini kan keras teman-teman bisa memasukkan as seperti ini lalu tekan nah maka dia akan terlepas oke nah ini tujuannya adalah penggantian seal maka bagian as atas ini gak usah dilepas gak apa-apa nanti tinggal lepas drat penutup atas lalu isi oli nah ini sealnya kita cek saja keduanya apakah masih cukup bagus atau yang sebelah sini sih gak begitu bocor cuman kita cek aja oke sealnya tua semua disini alias sudah gak bagus oke sekarang perhatikan ini seal shocknya sudah parah dalam arti parah ini pair pegasnya ini sudah karaten atau sudah tidak works ya jadi pairnya itu tidak menarik dalam arti gak gak berfungsi karena karatan tuh nah ini kan ada pair ya teman-teman nah pair ini tuh sudah tidak bisa menyempitkan seal itu atau nah malah putus tuh udah putus kaku disini nah ini yang paling parah di sebelah sini nih kalau karetnya ini juga udah agak kaku tapi kalau piralnya ini mati piralnya ini masih bekerja dan berfungsi insya Allah masih agak rapat juga tapi ini piralnya sudah karatan sudah tidak berfungsi tuh nah kenapa ini kotoran masuk semua kesini itu masalahnya ditutupnya nah tutupnya ini pecah dan kaku ini yang harusnya melindungi agar debu air tidak masuk ke dalam sini karena ini rusak maka air debu dan sebagainya masuk ke dalam sini sehingga mengotori beri pair itu sendiri kurang lebih kayak gitu nah kita akan ganti nah ini dua-duanya ya dua-duanya nih perhatikan nah ini malah lebih parah karatan alah hajur lah tuh pedil-pedil kayak gini bro wis nah gak gas ganti aja oke teman-teman disini saya tetap menggunakan metode konvensional ya sekaligus untuk pengetahuan atau teman-teman yang pengen bongkar silsok tapi gak punya alat khusus jadi kayak gini saya menggunakan obeng yang disininya pipih lalu cari celah seperti ini untuk bisa memasukkan obengnya dan perlu diperhatikan disini ini bahannya tipis ya jadi jangan sampai kita salah pola kerjanya nah ambil seperti ini tahan nah kayak gini ya teman-teman perhatikan tolong fokusnya nah cari celah masukkan obeng ke sini setelah seperti ini tahan lalu pukul bagian atasnya tolong naikkan ke atas nah sampai dirasa obengnya sudah masuk cukup seperti ini seperti ini kelihatan ya teman-teman nah masuk seperti ini lalu dongket ke sini ke dalam ini digendurin dulu jadi nanti gak rekat-rekat nah lalu putar ke sini tarik kayak gini secara perlahan saja oke jika diangkat masih berat seperti ini masih berat masih berat maka tambahkan lagi sebelahnya seperti ini pukul lagi angkat lagi seperti ini untuk tongkek nah setelah begini coba diangkat kalau masih macet juga tambahkan sebelahnya lagi sampai benar-benar enteng nah maka akan mudah diangkat seperti ini kurang lebih nah nanti tinggal dirapikan beberapa bagian tapi di sini kita perhatikan ya ini sudah berkali-kali dengan metode yang sama tapi pola pukulnya perhatikan nih jadi terlalu maksa dia ke sini jegrek berarti ini pernah dilakukan penggantian dengan metode seperti ini tetapi mungkin obengnya tidak pipih jadi kena sini terus ini kena sini perhatikan kalau jongketan saya itu hanya menyisakan balur seperti ini gelap di sini di sini aja nah alah kalau dilakukan kalau dilakukan secara hati-hati dia hanya akan meninggalkan bayangan seperti ini nah ini terlalu dipaksakan dia jadi kayak gini nih ini bekas luka lama ya kalau luka baru warnanya putih ini luka lama ini bukan saya yang kerja dan saya rasa saya gak mungkin kerja kayak gini juga kalau saya ini tadi di sini sama di sini di sini di sini di sini dan di sini pengangkatannya akan seperti itu efek seperti ini tengkek tidak sampai luka separah ini ini parah ini nah ini ini bukan saya yang kerja nih lihat nih perhatikan ini luka lama nih kalau ini tidak dirapikan maka ini akan tetap menjadi sumber kebocoran dimana tekanan sil tidak seimbang jadi kalau teman-teman mencoba membuka sil tetapi mengalami kesalahan dan terjadi luka seperti ini ini jangan dibiarkan seperti ini ini harus dirapikan ya menggunakan amplas diratakan kembali ser gitu sampai semuanya halus kalau jendol begini pasti sil titik tekannya akan berbeda dan akan terjadi celah di balik pemapasan namanya pemampatan sil pada bottom itu kayak gitu ini dibiarkan seperti ini silnya pasang lagi ya jelas akan mudah bocor parah-parah ini oke saya akan ulangi lagi di pola pelepasan yang ini kita cari perhatikan disini sudah mengalami luka jongket ini mungkin jongketnya keluar begini set tentu akan membekas tapi kalau jongketnya ke dalam begini tidak akan meninggalkan tatu atau bekas ini motor sudah bongkar pasang bongkar pasang sil pasti ini kita cek 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 nah sudah pas lalu kita pukul secara pelan-pelan mukulnya pun pakai perasaan kalau kira-kira nabrak ke bagian bottom hentikan pemukulan kalau dirasa sudah mulus tekankan lagi nah nah ini kalau suaranya gini sudah mentok hasilnya akan seperti ini lalu ditekan ke sebelah sini dalam ke dalam jangan keluar begini nah gitu oke akan menjadi seperti ini posisinya jika langsung diangkat seperti ini masih berat maka tambahkan lagi di sebelahnya tolong fokusnya nah ini tadi di sini kita ambil sebelahnya lagi susahnya agar terjadi perenggangan secara banyak nah lalu jongket lagi seperti ini terus secara perlahan kayak gitu lalu coba angkat tolong fokusnya saya gak usah nyuruh terus loh otomatis kalau gambarnya gak fokus langsung difokusin oke disini sudah pindah sebelah sini dan kita coba angkat perlahan saja oke perhatikan disini hasilnya bagian dindingnya tidak mengalami luka kalau bagian bawah mengalami tekanan sedikit saja untuk pengangkatan seperti ini tapi tidak meninggalkan luka intinya pada bagian sini ini jangan sampai mengalami baret atau luka sebab kalau bagian sini baret maka oli dari disini akan naik dan keluar perhatikan disini teman-teman kurang lebih seperti itu untuk cara kerja terbaik sebenarnya menggunakan alat khusus yang masuk ke sini lalu njebrak lalu diangkat tapi alat itu kayaknya jarang kebanyakan menggunakan metode yang seperti ini nah ini saya kasih tunjuk pola kerja untuk teman-teman yang tidak punya alatnya pola pukulnya seperti ini yang penting garis tepi sini itu jangan sampai luka nah pola jongketnya jangan menjongket ke sebelah sini karena ini biasanya tidak kuat beberapa motor itu tidak kuat dan akan mengalami pecah pola angkatnya itu masuk tekan ke dalam seperti ini jadi yang akan luka ataupun apabila memang pola pukulnya terlalu keras dia akan mengenai bagian bawah dan bagian bawah ini aman apabila memang mengalami tekanan obeng atau apapun namun apabila bagian sini mengalami luka itu akan menyebabkan bocor secara terus-menerus dan motor ini sudah dibongkar bongkar bongkar ini bekas luka lama ini perhatikan nah ini nah ini lebih baik ini luka lama juga mengalami baret-baret ini nah kita amankan bagian sini oke oke teman-teman ini tadi sudah saya rapikan efek dari bekas luka-luka pada pembongkaran di pengkel sebelumnya mungkin ini sudah dihaluskan agar seal yang baru itu bisa masuk lebih mudah dan ada pertanyaan juga mas bun seal itu bagus bagian atasnya mana nah ini seal baru ya kalau menggunakan seal baru pola pasangnya adalah nah ini kan ada yang seperti ini cekung ya ini di bagian bawah nah ini ada pairnya juga nah ini pair pengikat kemudian di atas juga ada sama ada pairnya seperti ini nah yang ada nomor-nomornya begini ini atau titik cekungnya tidak lebih dalam ini kan lebih dalam terus disini tidak ada nomor nah disini ada nomor seri seal ini ini dan merknya juga itu di bagian atas karena titik pengunci lebarnya beda ini bagian bawahnya ini ada titik lebih tinggi disini nah ini lebih tinggi taruh di bawah tujuannya agar lebih rapat di bagian bawah sini karena oli berada disini maka titik terapatnya harus berada di bawah agar tidak terjadi tekanan kebocoran ke atasnya dan untuk posisi yang bagian lebih tebal ini di bawah nanti di kemudian hari ketika melakukan penggantian juga tidak terlalu sulit kalau dipasang dibalik seperti ini ya nah ini nanti bongkarnya akan jauh lebih sulit karena tidak ada titik sudut kemiringannya kalau ini kan ada miring-miringnya gini nah ini bro ini miring kalau ini enggak perhatikan ya nah sudut miring ini nanti akan jadi celah untuk memasukkan obeng di pembongkaran selanjutnya kalau dibalik tidak ada celah nanti ngetoknya akan lebih tersiksa lagi ini bottomnya gitu bisa dimengerti ya oke kita akan pasang seperti ini masukkan disini lalu ratakan terlebih dahulu jangan terlalu dipaksakan takutnya miring santai aja begini gunakan tekanan yang lebih empuk menggunakan bahan kayu jangan langsung dengan logam nah setelah mengalami titik rata yang sempurna tidak miring seperti ini kemudian teman-teman gunakan laker bekas atau menggunakan kunci sok ya seperti ini yang ukurannya sama besar dengan silnya tidak lebih besar kalau lebih besar nanti enggak masuk nah setelah seperti ini lalu pukul bagian kuncinya menggunakan sama logam juga kayak gini jadi silnya tidak mengalami tekanan langsung dan dia tidak akan rusak kalau dipukul langsung seperti ini nanti titik tekannya tidak sama dan apabila menceng ini sudah tidak bisa diselamatkan karena sudah kadung mengunci di bagian sininya jadi lebih baik seperti ini kerja santai tapi pasti lalu sambil di cek-cek bagian mana yang belum untuk ditekan lebih begini putar lagi lalu kontrol kontrol nah untuk memastikan miring atau tidaknya perhatikan pada kunci shocknya kalau kunci shocknya miring berarti sealnya belum rata terus seperti ini jadi pemukulan sekeras apapun dia hanya akan menekan pada kunci shocknya dan upayakan kunci shocknya ini ya kunci shock yang sudah tidak begitu berfungsi ya bro kalau shock masih baru sayang kalau sayang mending pakai laker bekas masukkan sini pukul-pukul pelan-pelan gitu lah lalu disini ada apa namanya garis pengunci disini harusnya ada ring kunciannya berputar disini karena ini tadi saya bongkar sudah tidak ada ring kunciannya tidak dikunci pun tidak masalah yang penting perhatikan titiknya sama rata ya oke setelah seperti ini untuk menjaga agar apa namanya si air ataupun kotoran masuk ke sini maka karet perlindungannya harus bagus nah ini dia akan berfungsi melindungi air dan debu masuk ke sini namun ada ekstra agar per pada sil ini tidak mengalami cepat karatan tapi awet ya karena air pasti akan tetap masuk meskipun sudah dilindungi oleh karet yang seperti ini kita tambahkan fat disini tolong ambilkan fat dikasih grass tujuannya agar awet tidak mudah karatan dan air tidak akan menembus masuk ke celah sini namun ini tetap dipasang nanti ditambahi grass jadi awetnya double selain dilindungi oleh karet juga terlapisi oleh grass seperti ini teman-teman perhatikan nah kita putarkan disini nah sampai merata semuanya apabila ada air dia akan tercover oleh grass ini sendiri nah lapisan grass ini tidak akan belepetan kemana-mana karena dia hanya melindungi bagian pernya saja cuma nanti kalau pasang biasanya masih ada sisa yang nyangkut di as nya itu tinggal dibersihkan saja beres dan pastikan ini grass masuk ke sela-sela pair yang ada di dalam seal kalau bagian dalam tidak perlu karena bagian dalam kena oli sok itu sendiri kalau bagian atas ini kan kering tidak kena oli dan biasanya akan cepat mengalami karat dan ketika karat nanti seal tidak akan berfungsi dengan baik dan bocor oke lalu pasang penutupnya klik seperti ini bersihkan dan kita tinggal rakit insyaallah ini akan lebih awet lebih tahan di bawah ke medan berlumpur medan berair di bawah hujan jebu dan sebagainya jadi seal sok lebih awet oke oke sekarang kita tinggal cek bagian sini dan olinya itu sudah keluar semua tadi ya bro pas waktu dilepas dan ditunggu sampai benar-benar habis sekarang kita buka bagian penutup atasnya ayo tolong dibuka tahan stangnya kentakan nah pola kerjanya seperti ini yaitu harus melalui proses penghentakan dan ini kayaknya biasanya pola bukanya bengkel sebelumnya menggunakan kunci L yang tidak bagus jadi pada bagian penutupnya drat L nya udah agak mencal begitu kayaknya pairnya tegang banget ya kita coba lihat saja dulu apakah pairnya kebalik atau gimana karena ini terasa kaku gitu selat ya kayak latin aja begitu ini lama gak dibuka tapi kayaknya kemarin baru dibuka ya kupinya olinya masih merah gitu nah coba kita lihat pairnya kebalik gak sih coba kita lihat pairnya kebalik gak sih oh enggak betul oke ini viralnya betul yang renggang dibawah dan udah tinggal tambahkan oli aja buka terus kita kalau menggunakan oli itu takarannya 3 per 4 ya oke sisakan 1 per 4 dari oli sok itu terus jangan sampai kelebihan karena susah ngeluarinnya lebih baik kurang oke tambahkan lagi lagi sedikit lagi kalau teman-teman gak yakin bisa menggunakan ukur ya alat ukur ya kalau kita udah biasa jadi oke sedikit lagi tidak perlu alat ukur ini berdasarkan pengalaman yang berulang jadi oke cukup cukup segitu aja udah kemudian tutup kembali dan pastikan seal yang ada disini ini nah seal ini lentur kalau seal ini mengalami kaku teman-teman lebih baik syarikan saja belikan yang baru soalnya kalau ini kaku nanti bocor oke pasang lagi agak sedikit butuh tenaga ekstra karena ini harus ditekan dan diputar oke langsung nge-dra sip oke teman-teman ini selesai untuk proses garap seal shock dan tips agar sealnya awet nah ini roda belakangnya lagi dicopot ya kita akan selesaikan dulu video ini saya jamin hasilnya mantul oke kurang lebih seperti itu sekarang tinggal garap bagian suingan belakang sama nanti setting mesinnya ditunggu videonya terima kasih banyak semoga bermanfaat dari saya salam mekanik salam kuku irang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati